buahnya tingkat nyantolnya itu tinggi kemudian kalau melihat dari bunga yang muncul itu di setiap ruas muncul dan munculnya itu ada beberapa yang jumlahnya itu double Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani semua video kali ini adalah video yang mungkin paling ditunggu oleh sahabat petani semua yang masih bingung terkait pemilihan varietas khususnya menghadapi musim penghujan kira-kira apa yang sesuai kemudian apa keunggulannya dan apa kelemahannya akan coba kita bahas supaya nanti perawatan di kemudian hari menjadi lebih mudah kemudian panennya juga bisa menjadi lebih maksimal ingin tahu benihnya apa kemudian keunggulannya serai apa direngkapnya setelah yang satu ini oke baik sahabat petani semua kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang mungkin banyak ditunggu khususnya bagi para petani yang sedang persiapan lahan kemudian bingung memilih benih apa yang cocok untuk ditanam khususnya menghadapi musim penghujan dan menghadapi situasi yang seperti saat ini dimana serangan virus atau virus kuning itu sudah lumayan endemik di berbagai daerah sehingga perawatan itu nantinya akan lebih sulit kemudian produktivitasnya akan lebih rendah dan resiko kegagalan akan lebih tinggi nah bingung kita berani akan mencoba mengurai membahas supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ketika berbudidaya tanaman di musim penghujan di lahan ini adalah lahan milik LDC milik mitra bertani yang memang digunakan sebagai lahan uji coba terkait dengan barang-barang baru kemudian berdasarkan pengalaman kemudian pengetahuan kemudian informasi-informasi yang kami dapat ada beberapa hal yang mungkin dalam video ini akan coba kita sampaikan secara detail dan semoga ini menjadi jawaban terkait keresahan khususnya pemilihan benih menghadapi musim penghujan saya berada di lahan milik mitra bertani dengan ketinggian lokasi sekitar 450 mdpl atau terpatnya dataran rendah menengah di lahan ini saya berada di tanaman yang kami simpulkan adalah varietas terbaiknya adalah benih ini benih ini namanya adalah Drontavi ini dari MMT Sheet di lahan ini baru berumur 50 hari setelah tanam kenapa di umur 50 hari ini kita sudah bisa berani merekomendasikan karena ada berbagai pertimbangan yang nantinya itu akan menguatkan kami supaya untuk merekomendasikan ini secepat mungkin gitu ya Drontavi ini merupakan benih dengan karakter buahnya itu adalah tegak jadi buahnya itu nanti tegak tetapi kalau sudah matang atau menjelang masa atau sudah besar biasanya akan sedikit merunduk tapi pada dasarnya buah awalnya itu tegak seperti sering kita sampaikan bahwa ketika menghadapi musim penghujan kami lebih merekomendasikan untuk berbudidaya tanaman dengan karakter cabai yang memiliki buah dengan tipe tegak karena apa? karena dari segi perawatan itu nantinya akan lebih mudah dari resiko serangan penyakit itu akan lebih minim khususnya pada antraknos biasanya antraknos itu akan lebih banyak menyerang buah dengan karakter tipe merunduk karena dari segi buahnya biasanya akan tertutupi oleh daunan pada bagian luar sehingga ketika kita melakukan penyeprayan itu tidak bisa langsung tembus kepada bagian dalam nah kemudian untuk tipe tegak sendiri itu biasanya kulit buahnya atau daging buahnya itu lebih tebal yang biasanya di pasaran itu akan dihargai lebih tinggi dibanding dengan harga yang tipe merunduk nah buahnya ini tebal sehingga lebih tahan dari serangan hama dan penyakit jadi karena tebal kalau mau hama itu untuk menembus dinding selnya kemudian daging buahnya itu lumayan berat sehingga lebih memilih buah yang karakternya tipenya merunduk jadi untuk yang tipe tegak ini insya Allah dari segi antraknos itu lebih tahan dibanding dengan yang tipe merunduk karena permasalahan utama nanti di musim penghujan itu adalah dari serangan jamur khususnya ketika buah adalah di serangan antraknos dimana ketika tanaman sudah terserang antraknos sudah bisa dipastikan itu tidak akan bisa kita bawa pulang kalau dibawa pulang pun kalau dijual pasti harganya sangat rendah karena tidak bisa kita menyembuhkan antraknos yang bisa kita lakukan adalah mencegah atau menghentikan penyebarannya nah dengan pemilihan dengan karakteristik dengan tipe buah yang tegak itu insya Allah akan lebih menguntungkan kemudian kenapa kita memilih yang tahan virus seperti yang kita ketahui di berbagai daerah itu sudah mengalami serangan virus yang lumayan endemik jadi ketika kita tidak menggunakan benih yang tahan virus itu bisa dibastikan akan terkena kuning karena di lahan ini karena memang ini di lahan yang sudah endemik ya serangan virus kita mencoba menanam benih yang tidak tahan serangan virus itu juga sudah terserang beberapa tanaman sudah mengalami serangan kuning gitu dan ketika sudah kuning meskipun tetap buah tertentunya penurunan hasil akan lebih tinggi gitu ya jadi hasilnya nanti akan sangat rendah dibanding dengan tanaman yang normal dari segi keenakan mata memandang pun juga akan jauh lebih enak yang dibandang kalau tanamannya itu jauh semua gitu jadi kayaknya kita merekomendasikan tahan virus ya jadi kalau untuk drone Tavi ini tiba tegak yang sudah tahan virus kemudian keunggulan sampai sejauh ini apa itu kemarin kami mendapatkan beberapa laporan karakter tahan virus itu biasanya susah untuk nyantelnya atau buah bagian bunga bagian bawah itu biasanya rontok nah alhamdulillah ini lahan kan ini ini drone Tavi umurnya sekitar lima puluhan hari setelah tanam untuk bunga bagian bawah atau di cabangnya itu sebagian besar ini berhasil kalau ada yang rontok ya ada tapi cuma beberapa gitu tapi pada dasarnya secara faktor genetis menurut kami tidak terlalu berpengaruh gitu jadi di lahan ini untuk yang bagian bawah buahnya tingkat nyantelnya itu tinggi kemudian kalau melihat dari bunga yang muncul itu di setiap ruas muncul dan munculnya itu ada beberapa yang jumlahnya itu double jadi tidak hanya diisi oleh satu tetapi didominasi oleh dua bakal bunga jadi beberapa bunga sudah muncul jumlahnya ini banyak yang dua atau banyak yang double itu dari segi bunganya kalau dari segi buahnya ini belum begitu terlihat ya karena memang baru umur sekitar lima puluhan hari jadi baru ada yang muncul satu dua gitu tapi kita belum berbicara secara hasil langsung gitu ya tetapi kalau di lahan ini intinya untuk bunga atau buah bagian bawah nyantelnya alhamdulillah tinggi tentunya perlu diimbangi dengan perawatan juga karena kerontokan bunga di samping genetis juga cuaca juga sangat berpengaruh kemudian dari perawatan juga sangat pengaruh kemudian kemampuan tanaman menyerap nutrisi juga pengaruh kemudian pH tanahnya itu juga pengaruh jadi pada dasarnya dengan perawatan yang optimal drone Tavi ini tingkat keberhasilan buahnya juga lumayan tinggi selanjutnya sampai sejauh ini teman-teman bisa melihat ya memang sengaja di lahan ini kita desain kita rempel habis gitu ya jadi tidak menyisiakan anakan tetapi kalau yang kita sisakan ada sekitar 4 anakan itu ternyata tanamannya juga bagus secara figur dia bagus kemudian besar anakannya itu cenderung seimbang dan tanamannya itu cepat rapat gitu tetapi karena ini menghadapi musim penghujan jadi kita mengeset supaya kelembaban itu seminimal mungkin karena kalau kelembaban terlalu tinggi biasanya serangan penyakit itu akan lebih tinggi makanya kita melakukan perempelan habis gitu ya tetapi pada dasarnya kalau tidak dilakukan perempelan sebenarnya tunasnya ini juga banyak tunas airnya banyak dan mau seimbang hanya saja memang sengaja kita buang nah teman-teman bisa melihat di umur kelima puluhan hari ini batangnya ini sudah sangat besar sangat kokoh padahal perawatan yang kita lakukan ini sengaja kita minimalkan dari pengocoran ini baru dilakukan 2 kali gitu ya sebenarnya kalau di umur 50 hari kita biasanya kalau metode mitra bertani sudah sering tapi karena ini mengujib kekuatan benih sengaja kita jarangkan untuk pengocorannya supaya mengetahui kualitas dari benihnya itu seperti apa gitu ya dan ini alhamdulillah dengan perawatan yang belum begitu maksimal itu tanamannya bisa maksimal jadi dari diameternya buah batangnya ini besar dan kekar teman-teman bisa melihat ini sangat kekar kemudian bagian bawahnya ini berkayu kalau berkayu ini biasanya akan lebih tahan dari serangan penyakit khususnya jamur dari bawah tentunya diimbangi dengan perawatan kemudian pembuatan lahan yang bagus tapi sampai sejauh ini kami merasa pertumbuhan dari drone Tavi ini mudah kemudian kuat dan kekar jadi secara figurnya dia bagus ruas atar batangnya ini seimbang tidak terlalu panjang kemudian berkayu dan tebal itu menurut kami juga sangat kuat dan ini lebih adaptif gitu ya dan karena ini memang sifatnya sebagai pembelajaran sengaja di bawahnya itu kita tumpang syarikan dengan tanaman cabai mirah keriting dimana cabai mirah keriting ini kemarin kita tanam pas panas-panasnya sesuai prediksi nanti serangan keriting daun itu pasti akan tinggi dan memang beberapa memang terkena keriting daun ya dan keriting daunnya ini juga lumayan parah dan ini memang dari segi perawatan memang belum dimaksimalkan ya karena ingin mengetahui kekuatan dari serangan keriting ini di bagian bawah ini keritingnya sudah sangat lumayan parah ya di beberapa tanaman meskipun tidak secara keseluruhan tapi di beberapa tanaman karena ini juga bersandingan dengan tanaman tua bagian bawah bagian atas kemudian di bagian bawah juga ada tanaman terong juga yang biasanya dia akan mengundang kutu-kutuan khususnya kutu kebul Alhamdulillah tanaman drontafinya ini atau tanaman cabai rawitnya ini ini masih kuat atau masih tahan teman-teman bisa melihat kondisi tanamannya ini masih sangat bagus padahal bagian bawahnya ini sudah mulai keriting tetapi tanaman cabainya ini masih bagus kemudian masih sehat walafiat dan masih seimbang jadi secara kesimpulan kalau menurut kami dari segi vigor kemudian dari perawatan dari kekuatan terhadap amal dan penyakit ini Alhamdulillah lebih tahan untuk sampai sejauh ini dan kami berani merekomendasikan ini untuk teman-teman dibudaya dayakan di musim penghujan kenapa belum pandai tapi kami sudah merekomendasikan karena saat ini sudah menjelang musim penanaman jadi beberapa daerah ini sudah datang hujannya biasanya akan melakukan penanaman kalau kita menunggu kesimpulan ini sampai akhir baru kita merekomendasikan takutnya sudah telat jadi tanam teman-teman nanti takutnya khawatirnya keliru atau kurang tepat dalam melakukan pemilihan benih meskipun secara biaya mungkin pemilihan benih itu hanya berapa persen ya tetapi nanti sangat menentukan di kemudian harinya jadi ini di jarak tanam 50 kita pakaiannya 50 ya untuk lahan ini dengan sejajar itu dengan dirempel habis pun sudah terlihat mulai rapat apalagi yang tidak dilakukan perempelan itu sudah sangat rapat kemudian pertumbuhan ini Alhamdulillah juga bisa seragam kemudian bunganya juga lumayan banyak yang nyantel kemudian perlawatan cukup mudah tidak terlalu sulit dan tanamannya vigor dan lebih adaptif tinggal bagaimana cara kita membentuk supaya tanaman ini benar-benar bisa kita maksimalkan khususnya menghadapi musim penghujan oke kemudian Trontavi ini mungkin ada yang menanyakan rekomendasi penanamannya di dataran mana jadi yang di kemasannya itu di dataran rendah sampai menengah meskipun di tanah dataran tinggi juga tetap mungkin bisa ya hanya saja maksimalnya mungkin di dataran rendah sampai menengah kemudian pemetikan ini tergantung dataran ya yang kami baca ini sekitar 90 sampai 95 hari sudah bisa dipetik kemudian bobot per buahnya sekitar 3,5 sampai 5 gram per buahnya jadi kalau melihat dari bobotnya di deskripsi itu berarti diameternya seharusnya lumayan besar gitu jadi tidak terlalu kecil karena biasanya mengeluhkan kalau tipe tegak ada beberapa varietas yang buahnya itu kecil-kecil dan ini kalau secara deskripsi mungkin lumayan besar gitu ya karena dan kita belum melihat secara langsung ya karena hasilnya seperti apa tapi kalau di deskripsinya seperti itu dan mungkin kalau teman-teman saat ini masih bingung untuk memilih bibit silahkan Trontavi itu bisa menjadi salah satu rujukan terkait dengan pemilihan benih khususnya menghadapi musim penghujan dimana ketahanan terhadap antraknus itu menjadi nilai plus dan lebih tahan dan ini juga tahan terhadap virus dimana sebagian daerah terkait dengan ketahanan virus merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan karena sedang endemik terhadap serangan virus kalau tidak memilih benih yang tahan virus biasanya tingkat serangan virus lumayan tinggi dan itu akan berdampak pada biaya yang kita keluarkan dan kita sangat merekomendasikan untuk teman-teman apapun benihnya ketika menghadapi musim penghujan kami lebih merekomendasikan khususnya untuk petani-petani yang sifatnya masih berhati-hati atau pemula yang memang belum terlalu tinggi jam terbangnya itu kami lebih merekomendasikan yang tipe tegak karena dari segi perawatan itu lebih mudah karena ketika musim penghujan kita melakukan penyeprayan itu bisa tepat di buahnya khususnya untuk pengendalian antraknus tetapi kalau tipe merundu itu biasanya tertutup oleh daun sehingga penyeprayan itu kurang bisa maksimal kemudian sebisa mungkin kelembaban perlu dijaga yang seperti yang kita lakukan di sini kita tidak memelihara tunas airnya tujuannya supaya kelembaban kemudian sirkulasi udara pada bagian bawah ini bisa terjaga karena tantangan utama ketika budidaya di musim penghujan itu adalah serangan penyakit dan penyakit itu menurut kami jauh lebih baik mencegah daripada mengobati disamping dengan penggunaan agensi hayati kemudian pembuatan bedengan yang bagus persiapan lahan yang bagus pemenirian nutrisi yang tepat tentunya pemilihan bebit menjadi salah satu kunci supaya perawatan di kemudian hari itu bisa menjadi lebih mudah mungkin itu yang bisa kami sampaikan belum saya akhiri saya akan menyimpulkan yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini ini adalah lahan milik LDC milik mitra bertani dimana di lahan ini dengan ketinggian sekitar 450 mdpl kita mencoba menanam benih cabai yang kita dedikasikan untuk menghadapi musim penghujan dimana ini adalah tipe tegak buahnya tegak dan tahan terhadap serangan virus drone Tavi ini menurut kami sangat recommended sampai sejauh ini di umur 50 hari ini dengan perawatan yang ala kadarnya tetapi pertumbuhan bisa maksimal kemudian vigor kemudian lebih tahan dari serangan hama dan penyakit kemudian kekuatan bunga dari bawah sampai atas ini alhamdulillah tidak mudah rontok jadi beberapa tanaman yang sudah mengalami pembungaan ini sudah berhasil menjadi buah di bagian bawahnya ini alhamdulillah bisa jadi dan buahnya alhamdulillah beberapa yang banyak yang double kemudian di umur 50 hari ini besarnya sudah lumayan besar jadi diameter buahnya ini memang lumayan besar ketika teman-teman pengen menyisakan itu bisa disini ada yang kita sisakan 4 tonas air itu pun juga besarnya bisa seimbang dan bisa cepat rapat jadi cepat lembab kalau ini kan memang sengaja biar tidak cepat rapat supaya kelembapan itu bisa kita jaga tapi itu kembali lagi ke pilihan teman-teman kemudian drone Tavi ini buahnya tegak kulit buahnya itu tebal daging buahnya itu tebal sehingga lebih tahan dari antaragnose dan lebih tahan terhadap daya simpan daya simpannya bisa 6-8 hari penyimpanan sehingga bisa dikirim jangka jauh oke mungkin itu meskipun benih itu secara nominal tidak terlalu tinggi tapi pemilihan benih di awal kalau tepat itu sangat kami rekomendasikan karena akan menentukan proses di kemudian harinya dan ini akan sangat menunjang dengan pemilihan benih yang tepat insya Allah perawatan akan lebih mudah hasil juga akan lebih tinggi resiko kegagalan juga bisa kita tekan buat teman-teman yang masih penyasaran silahkan mencoba karena kami di lahan ini sudah mencoba dan sepunggah berhasil di musim menghadapi musim penghujan ini kami ingatkan betul lebih baik mencegah daripada mengobati mungkin sekian yang bisa kami sampaikan semoga video ini bermanfaat dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like komen share dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan video baru dari kami terima kasih tetap semangat kurangi sambat gusti berkai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati